Soal pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya Mungkin boleh diceritain gimana sih bisa mengenal kak Billy itu Aku kenal beliau, aku penggemar beliau Serius ini gak bohong loh Jadi kan beliau kerja di tempat waktu itu aku sebagai brand ambassador parfum Dia kerja di sana Terus waktu itu klien aku itu si ownernya itu posting dia lagi sama si ownernya itu Wih, mau naruh cantik banget Masya Allah Serius ini mbak, saya nge-pane sama dia Dia malah kaga, dia malah cipta dari semua artis Lu doang yang gue kaga demen katanya Eh jadi suami Ketula dia Terus sampai akhirnya kayak keinginan sampai, kan itu fans Iya Sampai keinginan mendekati Saya nge-fans sama beliau Keinginan sampai mendekati Nah pas pertama kali ketemu Mulai ini James Bond melakukan aksinya kan Saya gak minta nomor telepon dia Biasanya kan kalo cowok-cowok Minta nomor telepon atau IG dong apa atau di DM Biasanya modusnya begitu kan Pokok Nah saya gak minta nomor dia Biasanya Biasanya Gimana kak? Apa tuh? My love Ya gitu-gitu lah pokoknya kata dia Sampai akhirnya Ya kita sempat debat dulu lah Dia mau ngasih Buat apa? Ya aneh banget gak sih? Ya aku bilang Itu di homepage juga ada kan Nanti buku telepon juga bisa dicari Kenapa gak mau dikasih gitu kan Pokoknya ayah tau sendiri lah kalo debat sama dia Akhirnya kalah Minimal kasih aja mbak Walaupun itu nomornya palsu kan kasih aja dulu kan Enggak Buat apa? Nah tapi ini ada filosofinya ya Mungkin ee Semua mas Riri Riza Mas Joko Anwar semua Ini filosofi mbak Dengan saya minta nomor telepon bapaknya Itu menandakan keseriusan Karena kalo kita menikahi Seseorang Laki-laki Itu kan Pertama Yang harus Disampaikan ke orang tua kan Nah Isin orang tua Iya jadi saya Kalo minta nomor telepon dia Pasti dia nganggapnya Gak serius Saya sengaja Terus Buat apa nomor teleponnya Ya aku mau Ibu siatu rahmi Padahal aku gak kontak juga Tapi dia Trik aja trik 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 ayah terus nomornya dikasih nama ayah mertua yaudah kayaknya doa ya tapi akhirnya alhamdulillah jadi doa yaudah akhirnya ngalirnya dari situ ketemu karena sering kerja bareng ya alhamdulillah sampe sekarang udah coba kalo waktu itu nomor ayah kamu aku gak tulis ayah mertua aku tulis temen band jadi ngeband kan makanya kata-kata doa mbak tulisan juga doa makanya berkatalah bertulislah yang baik-baik akhirnya nomor itu sampe sekarang dari pertama kali bisa tuh gak pernah berubah jadi beneran ayah mbak iya bener nah mungkin kak setelah pendekatan-pendekatan berapa lama kita gak lama sih ya jatohnya gak pacaran jadi kenal tuh januari maret tuh dia udah ngajakin nikah cuman kan covid ya aku gak bisa pulang ke palembang kan benernya kita sempet ditutup yaudah akhirnya ditunda dulu dia sempet ngajakin nikah siri karena waktu itu kan keadaan juga kan covid kita juga takut ada fitnah karena sering kerja bareng segala macem ya tapi alhamdulillah masih dijaga sama Allah akhirnya bisa nikah itu di bulan Oktober September tuh udah ada lamaran lamaran antara keluarga aja dia dateng nganterin aku pulang langsung bawa cincin teka cincin pertemuan sekali lagi tuh udah langsung angkat tika cepet sih prosesnya sampai jadi yakin sama kali gimana kak? ya waktu itu sholat sih sholat berdoa sama Allah sholat ta'ajud istiqarah minta petunjuk karena keluarga kan ada yang setuju ada yang enggak ya wajar lah ya waktu itu karena aku maksudnya prosesnya cepet kan terus tau dia juga seorang baldig figur yaudah akhirnya yakinnya tuh ya nanya sama Allah aja udah sama diri sendiri akhirnya dikasih petunjuk orangtua sih apapun itu pasti ngedoain yang terlalu hanya Allah yang bisa memberikan jawaban? sampai akhirnya yaudah kayaknya dikasih jalan aja pelan-pelan tuh dia dilancarin sampai hari hal ya berarti emang jodoh insya Allah sampai akhirnya menikah terus katanya sempet diaktif sosmed setelah menikah iya sempetnya gimana kak? waduh 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 lagi nyanyi dia? emangnya aku boneka jadi iya sempet stop main sosmed juga ya walau kaget kan karena aku kan dulu kantoran kerjanya terus nikah sama dia mau gak mau sedikit banyaknya disorot sama media sama orang sama netizen ya biasa waktu itu belum terbiasa sama hujatan masih terbiasanya sama pujian makanya Alhamdulillah tuh dia yang ngajarin kita gak boleh terbiasa sama pujian harus terbiasa juga sama bulian karena yaudah mereka yang ngomong mereka juga yang kita gak dapet usahnya gitu udah biarin aja yaudah lama-lama akhirnya setelah aku tutup sosmed akhirnya aku banyak belajar yaudah akhirnya buka lagi sosmed main sosmed lagi yaudah enjoy aja sekarang nikmatin aja tapi mungkin melihat perilaku bangal di sosial media terus kan agak nyeleneh ya kak? gimana kak? apa berdamai dengan hal itu? nanggepin? nah jadi kayak aku bilang tadi balik lagi awalnya tuh aku kaget kan ya lama-lama tuh karena mungkin sudah menikah jadi kayak dia kita sering ngobrol tuh sebelum tidur ngobrol dia mau kemana tuh ngobrol jadi aku makin tau oh ternyata dunia entertain tuh ya mungkin memang harus ada beberapa orang harus kayak gini harus kayak gini jadi kayak dipilih-pilih aja sih oh ternyata boleh dilakuin oh ternyata gak boleh dilakuin jadi aku juga banyak belajar dengan dia setelah dia gak ngerugin orang lain gak ambil hak orang lain yaudah tetep jalan tau juga sampai sekarang alhamdulillah masih ada aja rezekinya kan ya itu insya Allah bukti karena dia gak pernah jalan sama orang gitu kan tapi kakak mungkin karena kelakuan yang nyeleneh kakak pernah kayak minta gak? jangan melakukan hal itu? pernah pernah ya makanya kan tadi balik lagi kan aku sempet stop main sosmed tuh pernah minta dia udah stop karena kan suka mention-mentionin orang kan udah lah jangan ini takutnya orang keganggu segala macem terus dia coba kayak ngejelasin ke aku ya kan aku cuman mention doang gak ada ruginya juga mereka terus kalo mereka emang gak mau di mention ya gak usah main sosmed ya kadang-kadang aku mikir ya benar juga sih yaudah kalo lo udah siap main sosmed ya udah siap juga lah atasnya konsekuensinya gitu akhirnya lama-lama mengerti aja sendiri gitu mengalir aja ya kita minum tapi mungkin gak sampai sosok Aldi apa sih yang berbeda mungkin di sosial media dengan menjadi suami menjadi para rumah tangga sebenernya kalo perbedaan di sosmed sama di rumah tuh bentar ya bentar ya mau taruh dia gak ada bedanya sama aja jadi memang mas Aldi tuh orang yang menurut aku sebagai istrinya pun terlalu apa adanya jadi dia tuh kayak yang dia tulis kayak yang dia ketik di sosmed itu sebenernya yang ada di pikiran dia sama di hati dia aja disampaikan gitu loh jadi gak dibuat-buat gak juga dibikin-bikin ya natural aja makanya kalau dibilang bedanya apa tuh sebenernya gak ada bedanya dia apa adanya aja aslinya kayak gitu di sosmed juga kayak gitu jadi bukan orang yang di sosmed kan kadang ya mungkin ya ada orang yang di sosmed karakternya dibikin kayak gini ternyata aslinya kalem nah dia tuh enggak memang aslinya kayak gitu juga jadi gak ada pembedaannya emang kocak gitu orangnya tapi kan dia suka merangkai kata nih di caption dimanapun berarti dia sosok romantis juga sebagai suami nah itu dia balik lagi ke dia itu orangnya ngalir aja jadi kayak dia mau meluk dia mau cium bukan orang yang tiba-tiba ngasih bunga enggak jadi dia lebih ke perlakuan aja kayak sehari-hari emang orangnya sebelum berangkat kerja tuh pasti kamitan dulu walaupun aku tidur aku tetep dicium gitu emang orangnya apa adanya sih romantis ya romantis nih kakak juga sekarang lagi mengandung anak kedua ya kak mungkin sejauh ini soal-soal di jadi ayah yang lebih posesif gak sih kak kakak lagi mengandung gini atau gimana iya sih karena kan kalau ibu handel kan gak boleh terlalu capek jadi dia juga karena korongnya suka beres di rumah jadi dia ngingetin jangan terlalu capek bun terus kebetulan kan kamar kita di lantai dua tuh dia suka naik turun tangga ya katanya usahanya jangan terlalu sering naik turun tangga dia walaupun dia kerja tuh video call selalu sejam sekali tuh video call nanyain lagi apa udah makan apa belum ya pokoknya lebih kalau dibilang lebih posesif aku gak hamil pun dia kayak gitu nanyain udah makan apa belum jangan capek-capek terhatian sih memang emang sweet orangnya cuman orang kadang gak nyata aja ya ternyata dia tuh sweet gitu tapi dia sweet banget aslinya sosok suami siaga juga kak banget kalau dia paling gak bisa lihat anaknya jatuh atau luka itu pasti langsung langsung sigep gitu langsung bawa ke dokter gini segala macem cuman kan kalau bundanya agak sedikit lebih tenang ya oh terduh coba di cek dulu kalau emang udah gak bisa kita obatin sendiri tapi mungkin dari semua tingkah bi sini bi bukain ini bi tolong bi positifnya kak Aldi dan nyelenehnya yang kakak sudah terima mungkin ada gak sih kayak perilaku yang susah banget diubah nih tapi kakak pengen ubah kalau tadi kak Aryan sempet nanya ada gak katanya karakter mas Aldi yang bisa dirubah aku sih sebagai seorang istri ya gak bisa lah sesama manusia biasa buat maksa dia berubah gitu paling aku cuman bisa gak doain ya Alhamdulillah sekarang juga dia banyak belajar aku banyak belajar dia juga manusia biasa dia juga satu hal yang mungkin banyak orang yang belum tahu dia itu paling orangnya gak malu buat minta maaf jadi kalau emang dia salah dia pasti langsung minta maaf jadi sekarang itu makin banyak belajar bisa memilih lah oh ini ternyata boleh dilakukan oh ini ternyata jangan deh mungkin bisa bikin orang tersinggung jadi sekarang dia banyak belajar juga sama-sama banyak belajar kita jam ini kandungan berapa bulan kakak? Alhamdulillah udah jalan 4 bulan mabok-maboknya udah lewat lewat udah udah mulai enak nih makan pengen apa kak? perempuan oh ininya apa namanya jenis kelaminnya karena yang pertama udah perempuan kan ya ada rasa pengen punya anak laki-laki juga cuman balik lagi kalo dikasih perempuan lagi gak apa-apa juga penting sehat jauh ini ngidam mungkin paling aneh? yang ngidam dia malah masalah dia ngidam ngidam nah lucunya tuh orang kedua ini dia yang ngidam ngidam buah menteng loh kak yang asem itu kok dia yang ngidam? dia yang ngidam aku malah gak pengen kata dia malah dimakan sama dia jadi manis padahal kan itu asem banget tuh yang kayak duku loh hidup duku tapi dia asem itu dicari tuh kak dicari kan lumayan agak susah ya nyarinya jarang gitu alhamdulillah dapet terus kalo dia lagi dia kan lagi banyak alhamdulillah kerjaan di luar kota dia bawa tuh di kantongin jadi kayak jadi permen gitu waktu aja hah aku ngidam lucu banget sih kak suami yang ngidam mungkin iya biaya yang ngidam ternyata beneran ada ya suami yang ngidam oke terakhir mungkin kak gimana nanti pengen berapa anak mungkin setelah yang satu ini kalo ditanya pengen berapa anak ya sebenernya mengalir aja syukuri dikasih sekarang aja tuh udah cukup alhamdulillah kalo dikasih lagi ya alhamdulillah juga kalo engga juga alhamdulillah jadi intinya disyukuri aja oke aman kak oke oke terima kasih kak terima kasih kak ya terima kasih kak